Halo teman-teman kali ini saya coba persembahkan sebuah video di mana truk 777 atau 777 seri J ini membawa material dari loading point ke dampingan atau ke disposal ya inilah suasana perjalanan ke mana kita lewati jalan-jalan kita bisa perhatikan ada sebuah alat berat juga grader sedang memperbaiki jalan sedang mengaturkan jalan teman-teman truk yang sudah kosong teman-teman truk yang sudah kosong di traktan kosong dan kita berlaku kembali ke motor terkuatan saat ini kita akan mengatakan ke bawah aspek dan kita akan mencari sposal untuk yang akan kita bisa senjakan Itulah aktivitas kami sebagai operator alat berat truk 7.7, seri D. Itulah kondisi daripada perjalanan, kondisi daripada situasi suasana di Tambang ya, teman-teman. Mungkin suaranya agak sedikit crowded, karena saya juga bisa maksimal menghasilkan suara radio, karena suara radio juga diperlukan ya teman-teman untuk mengawal perjalanan, membawa material dari loading point ke disposal. Ini perjalanannya cukup lumayan lama ya teman-teman ya, sekitar, kali ini sekitar 15-20 menit. Nah, ini juga dengan jalanan yang rusak, yang masih diperbaiki oleh teman-teman grader. Nah, misalnya juga ada alat berat yang menarik ini, yang ya seperti ini sudah teman-teman, sendiri di truk, di pancet truk yang tinggi. Sebenarnya cukup lumayan nyaman ya teman-teman ya, truk ini. Ini ya teman-teman, saya akan ambil video ini sampai menuju ke tempat pembuangan material ini teman-teman ya, ke disposal. Atau ke dumping, ada orang yang sering sebutkan namanya. Kalau ke teman-teman, ada teman-teman yang turun, akan mengambil pati-pati kembali. Dan di depan sana ada grader, sedang menggrid, sedang menggrid jalan, supaya tidak licin, supaya hilang licinnya. Ini lah teman-teman, suasananya. Ya, kadang sepi, kadang membosankan, tapi inilah tanggung jawab sebagai kepala keluarga, mengidiri anak istri. Jadi kita harus tetap bersemangat ya teman-teman, semangat mencari nafkah untuk keluarga, semangat bekerja, tetap safety, tetap aman. Jangan lupa, tetap berhati-hati. Nah, kali ini saya harus berhati-hati karena ada teman dari atas, mungkin ada teman grader juga lagi berbaiki jalan. Saya bisa melewati-jalan, saya bisa melewati-jalan itu dari sebelah kiri ya teman-teman. Jalan yang menanjak, teman-teman ya. Jalan yang menanjak, jadi agak sedikit pelan. Kebetulan saya juga membawa material sebelah, memang bisa saksikan, mungkin 116 ton. Saya membawa material selesai sebelah, 116 ton, teman-teman. Nah, di depan sana, di depan sana ada hamparan tempat. Di mana itulah yang dinamakan disposal. Itu yang dinamakan camping-nya, teman-teman ya. Di sana sudah ada teman yang sedang membuang kekuatannya, sedang menggamping kekuatannya. Saya juga akan menuju di sana untuk membuang material yang saya bawa di belakang. Nah, kita tetap berhati-hati teman-teman ya. Baik. Terus. Kepasih Pembalan Saya akan menuju lah. Terus. Terus. Kepasih Pembalan selamat menikmati selamat menikmati kebetulan disini ada berapa teman, ada 3 ada 3 truck teman jadi harus bergiliran ya yang tetap menjaga jarak nah kita bergiliran untuk membuang material jadi ini antri ya teman-teman saya dicirikan aja sedikit suara warnanya menjaga jarak paling tidak 30 meter kita bergantian dalam membuang muatan tidak boleh terlalu dekat juga dengan teman yang di depan untuk menjaga hal-hal yang tidak kita inginkan ya bersenggolan bertabrakan ada teman yang sudah membuang muatannya kemudian nanti berikutnya teman yang di depan 4355 kemudian baru saya untuk giliran membuang material kita tunggu saja teman-teman ya beginilah aktivitas daripada operator alat berat 777 dengan muatannya yang sedang dibuang di dampingan atau loading point kita saksikan bersama-sama bagaimana teman di depan membuang materialnya saksikan saya ada kesempatan untuk bisa membuang material di sebelah sini ya teman-temannya di sini teman-temannya terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Demikian informasi ataupun pengalaman yang bisa saya bagikan kali ini Dalam video kali ini saya Terima kasih banyak sudah berpartisipasi menonton video saya Selamat siang Sampai berjumpa kembali di video-video saya berikutnya Berbagi pengalaman tambang Selamat siang Tetap selamat dan sempit selalu Jaga kesehatan Sampai berjumpa kembali teman-teman di live kesempatan ya Selamat siang